Saya Saiful Zaman, terima kasih sudah nonton video ini Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama di klik tombol subscribe Dan jangan lupa, nyalain loncengnya Gratis Dengan subscribe, berarti sudah mensupport channel ini Buat terus upload video terbaru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Rupanya, ini di respon dengan begitu keras Saya melihat responnya di luar dugaan Bahwa ternyata banyak orang-orang yang kemudian menyerang kami Tapi lucunya, yang diserang itu adalah sisi-sisi individunya Bukan substansi apa yang dibawa oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kan sudah jelas, ada delapan tuntutan Yang itu sekaligus sebagai masukan bagi pemerintah Untuk segera di respon, untuk segera disiapkan Untuk segera diantisipasi Saya bacakan saja secara singkatnya Yang pertama, mendesak penyelenggaraan negara Untuk menegakkan penyelenggaraan pengelolaan negara Sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang 45 Tinggal jelaskan, tinggal di respon Bahwa ini yang sudah kami lakukan Sesuai dengan tuntutan Anda Menuntut pemerintah Bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 Untuk menyelamatkan rakyat Indonesia Dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri Nah kita lihat hari ini Pemerintah sudah memberikan stimulus-stimulus pada UKM Pada pegawai negeri Tapi bagaimana di orang-orang di luar itu Mereka sendiri tidak terdata Mereka yang rawan terhadap Jatuhan kebangkrutan ekonomi keluarga Berantas mafia hukum Hentikan kriminalisasi lawan-lawan politik Hentikan sistem KKN Praktik oligarki Kleptokrasi dan politik dinasti Nah jawab ini Kan ini tentu berkaitan dengan Anak presiden yang di Solo Dan menantunya yang di Medan Bagaimana menjawab itu Kan bukan dengan kalimat-kalimat Tidak Itu bukan politik dinasti Disini sistemnya demokrasi Bukan dinasti politik Itu bukan jawaban Kan pada prakteknya Yang dilakukan kan Tetap mengarah pada hal-hal Oligarki Menuntut presiden untuk bertanggung jawab Sesuai sumpah dan janjinya Untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusi Demi menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Artinya Pak presiden maju ke depan Ambil alih Jalai hal-hal yang sifatnya prinsipil Berkait dengan Terkait dengan COVID-19 Terkait dengan cara-cara kita Keluar Bangkit dari keterpurukan Akibat dampak COVID ini Pak presiden yang turun Ambil peran Sampaikan itu ke rakyat Kan saya kira bisa untuk dipilah Dan dipilih Mana yang sifatnya Penting darurat Mana yang sifatnya Bisa disampaikan oleh para menteri Seperti tentang kebakaran Gedung Kejaksaan agung Ini kan menjadi simbol Keadilan di negeri ini Harusnya Bapak yang ambil peran Bapak yang bicara langsung Sehingga Rakyat itu memang Lebih benar-benar Merasa dekat dengan Bapak Bukan sekedar mempertontonkan Ketika Bapak turun ke jalan Turun ke ganggang Memberikan bantuan Saya kira itu lebih Keseremonial saja Bapak yang bicara Respon-respon cepat Dan tepat Yang bisa diberikan Atas kondisi Yang kita alami hari ini Itu yang jauh lebih penting Terkait keserangan kami tadi Ini bukannya direspon Dengan gentleman Bukan dianggap Sebagai sparing partner Untuk menjadikan Sebuah kebijakan Keputusannya Yang diambil pemerintah Itu keputusan yang benar Dan tepat Tapi justru malah balik Menyerang individunya Ini kan cara-cara Yang tidak dewasa Kita lihat misalkan Megawati Kok malah responnya lebih ke Ini orang-orang yang Berhasrat menjadi presiden Ada masalah apa Dengan hasrat menjadi presiden Kami didirikan Untuk menyelamatkan negara Kalau orang per orang Yang ingin jadi presiden Itu hak individu Bukankah Ibu Mega Juga sangat berhasrat Menjadi presiden Berkali-kalinya pres Dan gak ada masalah Harusnya kan Ibu Mega Sebagai pimpinan Partai politik terbesar Di negeri ini Juga sama-sama Memberikan keteladanan Sama-sama memberikan contoh Bagaimana menghadapi Para pengkritisi Pengkritisi itu Orang yang memberikan Atensi Orang yang memberikan Perhatian Bukan orang yang apatis Bukan orang yang Gak peduli Justru jarang Orang-orang yang seperti ini Apalagi ini hanya Sekedar kumpulan Gerakan moral Yang isinya puluhan Sampai ratusan saja Ini seolah-olah seperti dianggap Sebagai sebuah Gelombang besar Gerakan besar Ini kalau dianggap Seperti itu terus Oleh para pihak penguasa Jangan-jangan itu Menjadi doa Kami Menjadi gerakan Yang menjadi Sangat dahsyat Karena doanya Para penguasa Yang melihat Menganggap Bahwa ini gerakan Yang berbahaya Ini gerakan Yang akan terus-terusan Semakin besar Padahal coba Di respon saja Anak buah bumega Juga ruhut situmpul Lebih ngacau lagi Malah terus menghubung-hubungkan Dengan ini Barisan sakit hati Orang-orang yang Gak dapet jatah Ini orang-orang yang Kalah pilpres Gak ada soal Dengan itu Prabowo aja Sudah gabung kok Dengan Jokowi Gimana ini Alur pikirannya Atau karena Anda Ruhut situmpul Juga gak dapet jabatan Sehingga bicara seperti itu Belum lagi dari Berbagai pihak Dan orang yang Dari kubu penguasa Yang justru malah Menyerang balik Secara Tidak substansial Substansinya sendiri Gak direspon Padahal kan yang Lebih penting itu Substansinya Kalau kemudian Gatot Prasetyo Membuat partai Kemudian Amin Rais Bikin partai baru Orang per orang Gabung ke partai Kan Hak kebebasan pribadi Dan seorang-orang Berkumpul di kami Bukan dalam Membicarakan Untuk membuat Sebuah partai politik Tapi adanya Kesamaan ide Adanya kesamaan pikiran Adanya kesamaan perasaan Yang mencintai Negeri ini Yang tidak ingin Negeri ini hancur Sehingga harus Diselamatkan Kan itu Pokok pikirannya Dan itu Kemudian Yang direspon Oleh daerah-daerah Sehingga Deklarasi muncul Dimana-mana Jawa Tengah Diy Sudah deklarasi Di Solo Jawa Barat Sebentar lagi Akan diklarasi Jadi saya kira Ayolah Pemerintah Mulai hari ini Rakyat itu kan Harusnya dirangkuh Diayomi Difasilitasi Bukan dimusuhi Bukan dijatuhkan Kan unsur Adanya negara itu Salah satunya Adanya rakyat Lantas siapa Yang mau Anda pimpin Kalau rakyatnya sendiri Anda musuhi Saya yakin Secara pribadi Pak Jokowi Tidak ada masalah Dengan kami Bahkan mungkin senang Karena mendapat masukan Tapi lagi-lagi Orang-orang Di sekitarnya Di sekelilingnya Yang seringkali Memberikan masukan-masukan Yang tidak tepat Atau bahkan mereka sendiri Yang berespon Tanpa koordinasi Dengan presiden Mungkin Kemudian hanya Menyampaikan ide-ide Pribadinya Ya seperti yang Ruhutus Tompo Sampaikan tadi Kita lihat bagaimana Kalau dia di Demokrat Dia terus selalu Menyanjung SBY Sekarang ada di PDIP Yang disanyung-sanyungnya Ibu Mega Itu kan jadi Pertanyaan kembali Ini apa-apaan Apakah dalam rangka Menjilat lagi Keatasannya Nah ini kan Video-video saya Yang sering saya Sampaikan Jadi ini Orang-orang seperti ini Yang mestinya justru Harus disingkirkan Orang-orang yang Kesamping menyikut Ke bawah Menekan Menginjak Keatas menjilat Harusnya ini juga jadi Perhatian para Toko-toko penting Di partai politik Jangan sampai Dimasuki oleh Orang-orang yang Seperti itu Itu malah bikin Posisi partainya Jadi berbahaya Dan bisa-bisa Menjadi dijauhi Oleh rakyat Kita lihat sendiri Sekarang PDIP Di berbagai wilayah Terjadi Konflik Kisru Banyak orang yang Kemudian Lantas mengundurkan Diri dari PDIP Banyak juga Yang dipecat Oleh Ibu Mega Ini kan Konsolidasi Internalnya bagaimana Ini Kalau yang ditunjuk-tunjuk Yang dianggap Salahnya itu Bawahannya Pengikut-pengikutnya Yang terus-terusan Dianggap Salah Kan harusnya Melihat kembali Filosofi penunjukan Kesalahan orang Menunjuk-nunjuk Kesalahan Tiga jari Menunjuk Kesalahan diri sendiri Dan sering kita dengar Dalam sebuah Organisasi Dalam sebuah Kepemimpinan Tidak ada Bawahan yang salah Yang salah itu Pemimpin Kan begitu Maka Koreksi Ini bukan apa-apa Karena Karena saya Saya pribadi Rakyat Tilata Berharap Partai-partai ini Bersaingnya secara Sehat Karena sama-sama Ingin memberikan Kontribusi terbaik Untuk negeri ini Bukan untuk Saling Sekedar Menguasai Kemudian Mengusung Dan menjalankan Agenda-agenda Pribadi Yang hidden Hidden agenda Nah itu kan Yang berbahaya Jadi kita sudah Lihat kemarin Bagaimana Pancasila Mau diperas Jadi Ekasila Jadi Trisila Jangan sampai Kita Terulang Kejadian-kejadian Yang seperti itu Terima kasih